Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat Jadi ada informasi baik ini untuk rekan-rekan guru Jadi ada 2 jenis informasi yang akan kami sampaikan Yang pertama untuk yang belum sertifikasi Dan yang kedua adalah untuk guru yang sudah sertifikasi Kami mulai pembahasannya untuk yang belum sertifikasi Jadi Bapak Ibu untuk yang guru-guru yang belum sertifikasi Ini ada informasi baik hari ini Mulai hari ini sudah muncul jadwal pre-test Atau ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023 Bapak Ibu Oh iya, ini untuk rekan-rekan guru naungan kemenak Guru-guru madrasa untuk naung kemenikbud Belum ada informasi pre-test lagi Bapak Ibu Yang ada saat ini adalah guru-guru naungan kemenak Ini sudah muncul jadwalnya Bapak Ibu Ya ini salah satu contoh yang kami dapat dari rekan-rekan guru Di salah satu medrasa ya seperti itu Dan juga jangan lupa cetak surat pengantar Bapak Ibu Karena disitu ada nanti login dan login ID dan password Jadi kami akan bahas untuk naungan kemenikbud Jangan profesi TW1 dan juga untuk naungan kemenak Bapak Ibu ya Oke, kita mulai pembahasannya Nah, sejauh ini yang kami pantau Bapak Ibu sudah ada daerah yang pencairan TPG Terulan 1 2023 Daftarnya kami sudah rangkumkan Bapak Ibu Yang pertama, Kemenak Jakarta Timur Kemenak Kampar, Kemenak Bone, Lotim Kemenak, Cianjur Kemenak Tangarang Kemenak Bapak Ibu Kemudian Indramayu Kemenak Bogor Kemenak Garut Kemenak Babelan Kemenak Subang Kemenak Kemudian Jambi Kemenak Agam Kemenak Sukabumi Kemenak Kemudian Bali Kemenak Cirebon Kemenak Dan rata-rata pencairan di naungan Kemenak ini Cair Januari sampai Februari Maret belum Bapak Ibu ya Jadi cair Januari sampai Februari Kenapa bisa seperti itu? Karena memang di Kemenak itu tidak ada Tidak mesti triwulanan Bisa per bulan Bapak Ibu Bisa dua bulan tergantungkan will di provinsi masing-masing Seperti itu Nah, ini kalau sudah Nah, sejauh ini Untuk Kemenak memang sudah banyak yang pencairan Bagaimana dengan Kemdikbud? Apakah sudah ada pencairan? Kita bahas juga untuk naungan Kemdikbud Bapak Ibu Perihal pencairan di Kemenak per bulan itu Memang ada juknis yang diatur oleh Kemenak Bapak Ibu Ini di Keputusan Direktur Jeneral Pendidikan Islam Nomor 7.4752.022 Untuk juknis tahun Anggaran 2023 Bapak Ibu Nah, di bab 4 Terkait pembayaran tunjangan profesi Di bagian B mekanisme pembayaran Memang disebutkan di nomor 3 Sini Bapak Ibu Nah, bagaimana dengan naungan Kemdikbud? Nah, untuk saat ini Naungan Kemdikbud masih menunggu valid tidaknya info GTK Tapi, sejauh ini kabar baik Karena di info GTK itu beberapa poin itu sudah ada status valid Ya, seperti ini Di bagian catatan masalah ini statusnya valid Sementara di bagian lain memang masih merah Status tidak valid Bapak Ibu Ini tidak valid kelulusan dan statusnya Karena masih penarikan data Jadi, untuk info GTK tahun 2023 ini Memang berbeda dengan 2022 Kalau 2022 Status valid tidak validnya itu secara umum bisa kita lihat di bagian atas saja Bagian atas seperti ini Status valid atau tidak validnya Untuk tahun 2023 ini berbeda Bapak Ibu Karena di setiap poin Itu ada status valid tidak validnya Nah, seperti itu Jadi, agak lebih detail ya Untuk info GTK 2023 ini ya Bapak Ibu Jadi, untuk Kemdikbud belum ada informasi pencarian di berbagai daerah Yang ada hanya naungan Kemenak Bapak Ibu Selamat untuk rekan-rekan di Kemenak yang sudah menerima TPG-nya Semoga Kemdikbud juga segera menyusul Kami akan update infonya ketika sudah ada Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih